Intro Selamat siang investor, kembali bersama saya Melina dari Mexico Futures. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita apa saja yang mempengaruhi pasar. Dimulai dari berita saham, saham-saham di Wall Street rebound pada perjalanan selasa waktu setempat, hal ini terjadi akibat aksi jual tajam di sesi sebelumnya yang dipicu oleh ketakutan virus corona di China. Nah, Rabu 29 Januari 2020, Indeks Dow Jones Industrial Average di naik 187,05 poin atau 0,66 persen ditutup di 28.722,85 poin. Indeks S&P 500 naik 32,61 poin atau 1,01 persen berakhir di 3.276,24. Semua sebelah sektor utama S&P 500 ditutup lebih tinggi, dengan sektor teknologi dan keuangan masing-masing naik 1,75 persen dan 1,34 persen melampaui sektor lainnya. Sedangkan Indeks Komposit Nasdaq ditutup meningkat 130,37 poin atau 10,43 persen menjadi 9.269,68. Wall Street juga memperhatikan hasil laba kuartalan perusahaan-perusahaan. Dari perusahaan di S&P 500 yang telah melaporkan sejauh ini, sekitar 67 persen telah membukukan laba yang lebih baik dari perkiraan. Dari data ekonomi, Indeks Kepercayaan Konsumen Amerika Serikat berdiri di 131,6 pada Januari, naik dari 128,2 pada bulan Desember, didorong oleh penilaian yang lebih positif pasar kerja saat ini, dan meningkatnya optimisme tentang prospet pekerjaan di masa depan. Pesanan untuk barang tahan lama di Amerika Serikat juga meningkat 2,4 persen, pada Desember didorong oleh kenaikan tajam dalam pengeluaran pertahanan, menurut Departemen Perdagangan melaporkan. Para ekonomi yang disurvei oleh Market Watch memperkirakan penurunan 0,3 persen dalam pesanan untuk barang tahan lama. Sejauh dengan bursa Wall Street, mayoritas bursa saham utama konsumen Asia mengawali perdagangan ketiga di pekan ini di zona hijau. Pada pembukaan perdagangan, Indeks Nikkei naik 0,4 persen, Indeks Trade Times memuat 0,61 persen, dan Indeks Kospi Korea Selatan bertambah 0,53 persen. Pada awal pekan, aksi jauh menerpa bursa saham Amerika Serikat dan Asia seiring dengan meluasnya infeksi virus corona. Hingga kini, sebaik 132 orang di China telah meninggal akibat infeksi virus tersebut dengan jumlah kasus nyaris mencapai 6.000. Terdapat kemungkinan bahwa infeksi virus corona akan mewabah seperti SARS. Jika ini yang terjadi, perekonomian di China bisa kian tertekan. Beralih ke bursa lokal, Indeks harga saham gabungan bergerak menguat pada pembukaan perdagangan Rabu Pekan ini dibuka di level 6.123,09. Sebaik 147 saham menguat sehingga mendorong IHSG ke zona hijau. Sedangkan 43 saham remah dan 91 saham diam di tempat. Ada pun total frekuensi di awal perdagangan saham sebaik 15.050 kali dengan volume perdagangan 143,1 juta saham. Nilai transaksi harian saham sebesar 135,9 miliar rupiah. Investor asing jual saham sebesar 2,12 miliar rupiah di pasar reguler. Dan posisi rupiah di angka 13.634 per dolar AS. Dari 10 sektor pembentuk IHSG hanya satu yang berada di zona merah, yaitu sektor perkebunan yang turun 0,72 persen. Sementara yang lain menguat di mana penguatan dipimpin sektor infrastruktur yang naik sebesar 0,92 persen di susul sektor industri dasar yang menguat 0,73 persen dan sektor barang konsumsi yang menguat 0,56 persen. Berlari ke berita emas, harga emas turun pada hari Selasa. Dari sesi sebelumnya, usaha emas tentu level tertinggi selama 3 minggu terakhir. Akan tetapi, kekhawatiran wabah virus corona dapat berdampak pada ekonomi global sedikit menahan laju pelumahan harga emas. Seperti dikutip dari halaman CNBC, harga emas di pasar spot turun 0,7 persen menjadi 15.070,64 dolar per ounce setelah menyimpul level tertinggi sejak 8 Januari pada hari Senin. Harga emas berjangka Amerika Serikat turun 0,46 persen menjadi 1.570 dolar dan pasar Eropa menguat setelah terjadi pelemahan pada hari sebelumnya. Sementara dolar Amerika Serikat naik ke level tertinggi hampir 2 bulan. Kursus dolar Amerika Serikat menguat pada akhir perdagangan Selasa waktu sepat karena investor mencermati dua data ekonomi terbaru. Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap penamata uang utama naik 0,6 persen pada 98,0109 pada akhir perdagangan. Kemudian pada jam 2 pagi nanti akan dilis hasil meeting oleh FAMC dan pengumuman suku bunga oleh The Fed pada Januari 2020. FAMC memberikan statement mengenai kebijakan moneter rata-rata 8 kali dalam setahun bersamaan dengan pengumuman suku bunga. Penentuan suku bunga dilakukan dengan cara voting dan hasil voting secara individu serta komentar-komentarnya dimuat dalam statement FAMC yang diliti sesuai meeting. Pada meeting terakhir 11 hingga 12 Desember 2019 lalu, The Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga cuan pada level 1,5 persen hingga 1,75 persen sesuai dengan perkiraan pasar. Para pejabat The Fed menyatakan bahwa kebijakan moneter kemungkinan akan tetap berada di posisi saat ini untuk jangka waktu yang belum ditentukan. Jika penyataan dan komentar Paul dianggap hal cash, maka USD akan menguat dan sebaliknya. Sekian berita yang berdampak untuk hari ini. Saya Melina pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!